Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Tio Vlog Dan kali ini seperti biasa, as usual Gue lagi berangkat kantor Oke, pada hari ini gue ngembalas sesuatu topik Yang belakangan ini Sungguh mengecewakan Bagi gue dan juga bagi beberapa orang Indonesia Dan mungkin juga dari beberapa kalian yang nonton Apakah itu, ya itu Peristiwa jatuhnya Dimas Eki Di Lajang Moto2 hari Minggu kemarin Ya itu sangat disayangkan Karena kemarin itu merupakan Debut pertamanya Dimas Eki di Moto2 Dan dia langsung jatuh Gue lupa di tikungan, di lap keberapa Yang jelas dia jatuhnya di tikungan Dan dia jatuh Bukan karena Pio jatuh dia sendiri Dia jatuh karena tertabrak oleh pembalap Remy Gardner Nah, cuma yang akan gue bahas disini adalah Bukan penyebab dari jatuhnya Atau mengapa dia bisa jatuh Dan mengapa Remy bisa jatuh Tapi yang akan gue tekankan disini adalah Anggapan dari netizen Indonesia Terhadap peristiwa tersebut Seperti yang Kita bisa lihat Banyak si pihak yang kecewa Termasuk gue sendiri juga Sungguh kecewa ketika akhirnya Dimas Eki jatuh Dan gak bisa menyelesaikan Lomba tersebut hingga gak disini Cuma yang ternyata dari beberapa netizen Indonesia Beberapa dari antara mereka Menguapkan Kekesalan dan kekecewaannya itu Terlalu berlebihan Seperti ini misalkan Kalian bisa lihat Ada beberapa netizen Indonesia Yang menguapkan kekesalannya Di halaman Instagram dari Remy Gardner Sepembalap yang jatuh menabrak Dimas Eki Nah, kalian bisa lihat disini Nah, kalian sudah lihat kan Sungguh mengenaskan Atau sungguh mengecewakan Bagi gue Karena gue juga baru dapat kabar Kalau misalkan ternyata Halaman si Remy Gardner ini Ramai kunjungan Dari para komentator Indonesia Yang mengutuk kejadian jatuhnya itu Wah guys Kita harus grown up Yang namanya balap motor itu Crash atau segala macam itu Sudah hal biasa Apa kalian gak ingat? Bahkan di MotoGP pun Banyak sekali yang crash Kayak misalkan Espargaro pun pernah crash Terus Valentino Rossi pun ya Pembalap setelah Valentino Rossi Yang sudah jadi The Doctor and The Legend of MotoGP Dia pun pernah jatuh Kalau kalian ingat di musim ini Valley itu pernah jatuh Gue lupa di track mana Dia tuh pernah low side Jadi intinya Kenapa? Karena harus marah-marahin Rider yang jatuh di Pajam balapan orang Rider yang nabrak di musim ini Kenapa harus kalian Give hate? Why there is so much hate for him? Crash is a useful thing in race You know Bahkan Valley pun sering berkata This is a game If you don't want to play You just stay at home Atau gue mungkin bisa ngambil Kata-kata dari DavidXOXO Kalau kalian takut Mendingan kalian pulang Dan main track Habis aja sana Jadi guys Yang namanya balapan Segala satu tuh bisa terjadi Apalagi balapan motor itu Merupakan salah satu Olaraga ekstrim Dimana Extreme ini Baik untuk kelas Moto3 Moto2 Atau MotoGP Itu semua termasuk Kau rasa Olaraga ekstrim Why? Karena Di dalam Olaraga tersebut Kita berpacu Dalam kecepatan tinggi Dimana kecepatan tinggi tersebut Merupakan kecepatan yang sangat Berhasilkan tinggi Lagi keadaan tubuh kita Jika kita terjadi sesuatu Di tengah pertandingan Atau misalkan kita crash Wait Lampu merah Kita stop ngomong dulu 5 4 3 2 1 Let's go Come on men Men Come on Jadi gitu Dalam MotoGP How seperti crash Low side Crash Antara pembalap It's a usual thing And you have to be used to it Karena namanya Balapan ekstrim Apalagi dengan Kecepatan tinggi Seperti itu Oke lah Bagi kalian yang bilang Motor 2 itu Cuma berapa saya-saya sih Mana sebanding sisa Motor GP Atau masa Di motor 2 Itu kan motornya pelan Gak sekeceng Motor GP Tapi masa untuk Bagian panic braking All braking In all side Gak bisa ahli Oke You can say Date Tapi Bisakah kalian Mempunyai skill Sesuai dengan Komentar kalian tersebut Karena seperti Kalian tahu Dalam balapan itu Segala sesuanya Seberat tidak Ketradiksi Bisa aja Kita mulai dari Posisi paling belakang Dan kita finish Di paling depan Bisa aja kita Start di paling depan Dan finish Di paling belakang Atau juga bisa Kita start Tapi kita gak sampai Ke garis finish Seperti yang terjadi Dalam posisi di Mas Eki Dimana dia Mengalamin crash Di tengah-tengah Pertandingan Jadi ya Do not be so over Vanetic Or do not be so over React After kejadian itu Karena It's a useful thing Kalian boleh kecewa Termasuk gue pun kecewa Tapi Give the respect To the two racers Kalian harus memberikan Respect kalian Kalo ada di Mas Eki Kalo ada Remigata Gak harus sih Gak harus Gue gak akan memaksa kalian Cuma ini demi Kesadaran kalian aja Gue mau bikin video ini Karena gue sangat prihatin banget Dengan Kejadian yang menimpa Di Mas Eki Dan juga kejadian yang menimpa Remigata Apalagi dia yang jatuh Dia yang crash Menurut kalian Apakah dia mau crash Tidak kan Gak ada Gak ada Satu pun pembalap yang Datang ke pelombaan motor Belomba Untuk jatuh Karena Pasti dari setiap mereka pun Belomba untuk menang Demi membawa kemenangan Demi nama tim Dan nama negara mereka Jadi Pesan gue adalah Give respect To all the races Jika ada satu pun yang jatuh Jangan kalian hina Kalian support lah Karena Yang namanya Lalu lagu seperti itu Bukanlah hal yang mudah Tidak semudah Kita Mengomentarinya Di wawah komentar Oh man Berisik banget Kenapotnya Karena ikutan balapan Semua teknik-tekniknya Tidak semudah Seperti kita ngomong Harusnya kalau beloknya tuh Jangan digaspol Atau kalau belok Jangan di etm Atau remnya kasih micin It's not as easy as that It's not as simple as that Balapan itu rumit Jadi Jika kalian Jadinya hal seperti ini lagi Please Bersikaplah dewasa Dalam Mengelola Media sosial yang kalian gunakan Dan jadinya netizen yang muriman Oke deh Thank you sudah mendengarkan Omelan gue pada vlog kali ini Dan maaf Jika gue terdengar seperti Rage video Karena memang ini Rage video Sebagai tanggapan dari Sebagai tanggapan Yang terkesalan gue Atau Setanggapan dari Netizen Indonesia Dan untuk penutupnya Akan gue tunjukkan Satu komentar Yang menurut gue Bijaksana Di dalam Kolom komentar Dari posi Remigater This Dan juga kalian juga Prihatin Kalian bisa ngeliat sendiri Komentar-komentar negatif Dari Indonesian People Alive Yang ada di kolom komentarnya Instagram Dari negatif Yang ada di sini Set Oke deh Sekian video kali ini Jika kalian suka video seperti ini Please share, like, komen, dan subscribe Dan juga ya Dadah Sampai ketemu di video Dari video berikutnya Dadah Ciao Ciao Ciao